Hai semua orang harus mulai dari skukmu yo gengs jadi siapa disini yang ketika lagi mencow damage terus kalian kalah laning kalah rotasi karena jungler musuh lebih aktif rotasi kalian kalian jadinya kalian bingung tuh harus ngapain setelahnya apalagi yang baru belajar mencow kan Nah di sini gua bakal share sedikit gimana cara improve nya gimana cara survive nya supaya kalian jangan sampai feeder dan makan coklat gitu oke langsung aja kita ke gameplaynya cuy let's go Oke guys game dari mulai ya guys ya Nah di sini opini gua di tim gua ada trio otomatis mau juga trio karena trionya itu adalah si Yuzhong YSS dan Cyclops ya karena mereka yang bersebelahan dan di game ini bener-bener YSS nya lebih aktif rotasi kalian gua untuk bantuin Yuzhong ya cuy ya itulah salah satu keuntungan mabar ya guys ya ya kalau kita yang main solo ini minta bantuan siapa cuy yang ada malah dikatain mampus lu feeder siapa suruh lo build damage bener nggak mp gitu enggak sih dari sini level satu langsung kita clear aja tapi jangan sampai banyak dipok ya karena lawan kita Yuzhong cuy kita adu pok sama dia juga rada susah ya karena kan hero regen ya yaitu udah jadi salah satu kekurangan mutlak cuy sih bakal kewalahan lawan hero regen gitu disini gua bakal langsung cutting wave tapi nggak bisa karena ya udah jalanin ke tengah tuh kalau gua gua paksain untuk cutting wave mereka berdua YSS sama Cyclops nya bakal langsung nyamperin gua sih dan gua bakal mati kalau pun selamat ya minimal jadinya buang flicker kan ini nggak usah dipaksain ya guys yang kayak gitu santai aja kita disini tinggal nunggu-nunggu Yuzhong nya aja clear duluan cuy ngalah aja ya guys ya karena emang kita kalah lain yang sebenernya sama Yuzhong kalau Yuzhong ini emang bisa main kayak gini nah disini gua langsung ke bus yang ini barangkali YSS datang ke sini kan biasanya YSS bakal ngambil yang janggal yang ini sih oke kayaknya dia nggak kesini ya emang rada ngeselin sih YSS tiba-tiba ngilang tiba-tiba nanti nongol udah level 15 aja bangke nah disini kita di zoning ya sama Yuzhong tuh kalian lihat tuh kalau Yuzhong yang bisa main emang begini sih Chou itu kesusahan lah lawan hero-hero Regen kayak Yuzhong Teris lah Xbox emang ngeselin banget sih di meta sekarang Fighter Fighter Regen itu bener-bener dibantu banget sama emblem sekarang gitu kalau kayak Chou yang nggak punya Regen kalau adu Pog gitu ya kita mau nggak mau kita dipaksa pulang kan Nah tertelunya udah muncul nggak bisa bantu war cek nah kita telat banget lah sementara tim kita udah pada mati tuh dateng juga nggak bisa ngapa-ngapain so malah gue yang dipok hildanya bangke tuh nah disini gue bikin kesalahan guys gue bikin kesalahan karena mungkin sudah tua kali ya faktor umur kali ya harusnya gua ref kalau gua reflect gua cepat harus gue langsung klikernya ke YSS nya baru kick dia ke Touret tapi karena emang udah tua jadi kelamaan nunggu YSS nya dateng nih baru gua skill 2 eh keburu mati co jadi gua mati konyol lah disitu itu kesalahan gua lah di sini langsung kita clear-clear aja sementara Yuzong udah bisa ngurus-ngurus-ngurus-ngurus-ngurus-ngurus kita gitu kayak bener-bener ketekan sih kalau udah kayak gini tapi untungnya kita nggak dibacutin sama tim kita ya untung lah nah disini Yuzong nya terlalu maksa kaya kan enggak tahu ngapain dari situ gua langsung kita jalan lumayan ya kan lu nggak mati kita langsung mulai-mulai stabil lagi nih mulai mengejar Yuzong nya lagi ketertinggalan kita gitu ya langsung gua clear aja lumayan dapet plating-platingan oke nice SS nya gimana nih SS nya di sini oh di SS nya di atas ya guys ya jadi kita aman dapet platingan 200-an 250 hampir 250 mantep ngejanggar kita juga mati nah disini gua mau montekin Yuzong banget ya guys ya tapi kebentur tembok bangke terlalu cepet sih itu gua bener-bener terlalu cepet sih harusnya gua tunggu dulu pasif skill duanya Yuzong buat nyamperin gua gitu baru gua skill satu tahap tiga baru ulti flicker gitu ini malah buat nyamperin duluan yang ada malah kebentur tembok dari sini gua nggak expect sama sekali hildenya itu tiba-tiba di sini anjay tuh itu itu gua bangke banget sih gua mati konyol lagi bagai padahal turtle pokoknya ya saya kaya banget lah dapet bunuh janggernya juga bunuh fredrin dapat turtle udah kaya banget sih SS nya sih yang disini gua masih-masih coba untuk di event turret gua walaupun saya copy dari situ ya nah disini gua yakin makin yakin ya guys ya kalau yang mabar itu Yuzong sama YSS gitu nah disini esnya nongol nih buat mau ngambil turret utuhnya gua bisa clear cepet walaupun jadi Cici sampai maksa gua untuk recall kan bener-bener ya sampai masuk turut gitu loh lihat banget pengen ngambil turret gua coba coba nah karena sesuai gua lihat clear cutting wave sama Yuzong akhirnya ke disinilah gua memutuskan untuk commit langsung ya jadi gini guys kalau kalian ketekan di lain kayak gitu kalian langsung berusaha loh untuk ngambil objektif yang lain taruh pastinya kemit lah gue langsung cepet-cepet kermitnya kita ambil turret midnya nah karena gue lesa aku langsung dateng langsung aja kita misalnya coy mid lanernya musuh itu langsung kita gas aja Oh akhirnya kita berhasil bunuh dia ya kan bahkan sangkin niatnya Yuzong langsung ngejar gua pakai buktinya cowok tuh kalian lihat tuh nah ini bener-bener SS sangen banget sih maksudnya suturit kayak gitu loh akhirnya dia mati konyol ngejar gua tuh tapi gua mati juga nih kalian lihat sendiri ya mereka dari bawah ngejar gua jok bener-bener dari bawah ke tengah terus ke atas gitu langsung Wah cepet banget sih rotasinya kambing nih Hai tapi karena dia terlalu sange akhirnya dia mati konyol dan Fredrin dapat kill dan dapet free turtle juga disini coy nah di step kali ini gua nggak langsung ke bawah cuy gua langsung ke mid aja ya karena di bawah juga kalau gua clear pasti ada yang defend lah Yuzong bakal datang anak gua ke mid dan nggak sengaja ketemu Cyclops di sini coy gua langsung kek aja lah kita pick off Cyclops lumayan dapet pundi-pundi gold lagi lumayan terbantu kita ya pokoknya intinya gitu guys kalau kalian ketekan di lane kalian banyakin untuk rotasi ke mid sih jangan kalian tunggu-tungguin fokus di lane kalian lane sendiri terus nunggu-nungguin musuh clear duluan baru kalian clear pokoknya jangan terlalu pasif banget untuk farming dari Minion ya guys ya kalian harus cari momen untuk pick off musuh di area mid lane coy nah ini karena gua liat yes yang dibawa gua langsung senang banget sih gua langsung tungguin di mid barangkali dia lewat ya kan karena emang gua kesel banget sih dari tadi gangguin lane gue mulu cowok dan bener ya guys ya dia lewat dari mid cowok dengan polosnya dia menggunakan skill satunya langsung aja kita montekin dia coy wah disini gua dalam hati mampus tuh bangke dari tadi lo ngerusuin kayak ngeganggu leaning gua mempersulit leaning gua gitu kan bantuin temennya terus akhirnya gua seneng banget karena gua berhasil nge-pick off dia gitu ya mungkin dia juga nggak expect lah kenapa gua disitu ya mungkin di kiranya gua di bawah ini nungguin juzungnya clear lane itu kenapa dia merasa tak berdosa ya guys ya menggunakan skill satunya disitu cowok ya pokoknya jangan terlalu pasif banget ya guys ya kalian terlalu terpaku di lane kalian tuh farming dari Minion gitu jangan sampai kayak gitu kalau kalian kalian ketekan turat kalian habis kalian harus berusaha untuk cari objektif yang lain cuy oke guys akhirnya kita bisa dapetin turat ya setelah 8 menit karena dari tadi di-defense mulu anjir kalau nggak yuzung ya SS nya kan buat nge-defense main kan Nah kalau udah kayak gini udah enak banget sih akhirnya kita udah berhasil melewati masa-masa sulit cok hatim kita juga udah mulai mau jadikan nah disini gua nggak jadi balik karena gua lihat belubah musuh lima detik lagi udah muncul dan sekalian gua nunggu Minion bawa masuk ke Touret sekalian gua dapetin turat kedua gua cowok eh kita ambil turat kedua kita nah disini gua langsung balik sih kenapa aja yuzungnya udah dateng tuh kayak gua balik disini pusat gua lagi pulang nih udah pada warni di mid-nya nih nah disini eme-eme mati sih nah mati deh ya gua mau ngambil yuzungnya tapi disini gua miss sih mana yuzungnya kenceng banget lagi larinya kambeng nah disini gua pura-pura mundur ya guys ya teori pura-pura mundur supaya musuhnya maju tuh tuh kalian tuh nah udah mereka maju baru gua sih ketua emm sama saikopnya ah cakep dapet double kill coy yang tadi kita tekan sekarang kita dapet kill itu enam ya guys ya dan kita free turtle every Lord di sini musuhnya sampai wipe out loh ada juga Fredrinya udah sempet ketekan juga sekarang dia udah bisa bantai-bantai lagi coy mantap kali Bang mantap terdapat Lordnya kita langsung jalanin bawahnya kalau udah dimana segini udah enak banget siapa lagi draft pick kita itu kan main eh jangger tank ya Nah jadi kalau kalian ada yang nanya Bang kapan sih co-tank kapan co-damage kalau junglernya Assassin itu udah paling efektif kalian menceteng ya guys ya karena bakalan jalan jauh itu dipegang sama asasinnya jadi kita bakal banyakan main di mid lane lah tapi kalau junglernya tank itu udah wajib banget kalian main co-damage ya guys ya nah Fredrinya cakep banget di sini langsung nyamperin kliennya tuh di atas tuh nah akhirnya kalinya mati dan dia got like cuy yang tadinya dia mati juga feeder juga di awal mati berapa kali ya tiga kali ya dia got like cuy wah gua apresiasi sih untuk Fredrinya sih ternyata dia cuma pura-pura feeder so di awal-awal ya tiba-tiba dia kembangan minta ya anjay tapi emang diawal dia jadi keusahaan ya guys ya karena kita sebagai offliner nggak bisa bantu apa-apa kan tadi jadi kayak nggak bisa setup turtle jadinya ya feeder sih dia gua yang salah sih disitu dan nggak kerasa kita udah dapet unstoppable ya guys ya cakep banget Nah kalau udah kayak gini kita nggak boleh sampai blunder ya guys ya palingnya tipis-tipis aja nge-base kill musuh jangan samain kayak cowo tank ya nggak perlu jadi inisiator lah apalagi sampai masuk-masuk ke turret musuh ya karena riskan banget mati cowo itu cowo damage itu gampang banget mati lah kita dapetin mid-nya nah yss sekarat nih gua langsung flickerin sih karena gua udah dendem banget cowo bandar-bandar gua masih menyimpan rasa dendem ke yss cowo akhirnya kita bisa nge-kill dia lagi dan dapet monster kill ya guys ya ini juga harusnya mati lagi nih Cyclops nih oke sabar 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 hildanya santai santai uh uh mau geprek dulu ya wah play legendary loh gua juga nggak mau kalah dong kita jangan mau kalah ya guys ya gua dive in set dapet godlike ya guys ya nah pokoknya kayak gitu guys kalau kalian ketekan di lane kalian kalian jangan terlalu pasif lah kalian jangan terlalu terpaku di lane kalian sendiri kalian harus cari objektif lain kalian bisa bantu mid laner kalian peak of mid laner musuh ya kan syukur-syukur bisa dapet janger kayak yss tadi gitu nah disini kita udah masuk Supreme Indonesia nomor 39 ya guys ya mantap nah pokoknya segitu aja tips dari gua sharing ke kalian modal dan berguna buat yang baru mau belajar ya guys ya kalau kalian suka sama videonya jangan lupa like komentar subscribe ya guys ya sampai ketemu di video berikutnya thank you um